Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Saya dapat burung rumahan yang cuma harganya berapa? 800 ribu para kawan Saya coba rawat seperti ala kadarnya dengan jangkrik Meski terik panas hujan datang Tetap tenang dan jangan pernah menyerah Teruslah kau melangkah tanpa harus kau merubah arah Diam saja dan coba lihatlah Biarkan burung yang bersuara Jangan pernah berambisi Mengenjar untuk menjadi pemenang Ku berdiri dan tanpa lelah Meski terik panas hujan datang Tetap tenang dan jangan pernah menyerah Teruslah kau melangkah tanpa harus kau merubah arah Assalamualaikum Kembali lagi dan bertemu lagi dengan saya Dian Purwa Saya selalu menanggapi di kolom-kolom komentar Untuk pemahaman dan penjelasan ulasan-ulasan saya tentang cuca hijau para kawan Jangan di skip Selalu saya ingatkan biar tidak gagal paham para kawan Di kesempatan kali ini Saya ingin mereview tentang banyaknya di kolom komentar Kalau burung sudah dirawat, disetting, IF-nya sudah benar Dalam arti perawatan kalian sudah dilakukan semuanya para kawan Tapi kalau mental berbicara Akhirnya ya Dia tidak hiper di atas Dia ngempet Dia cari lawan kesana-sini Seperti di kolom komentar ini Jadi kalau mental yang berbicara Itu sudah Sabar dulu para kawan Bukannya tidak bisa dilumpahkan Tapi sabar dulu para kawan Kalau sudah berbicara tentang mental para kawan Soalnya kalau mental untuk kita tarung hal apapun Itu kan dari kepribadiannya Ataupun ke karakternya burung itu para kawan Itu banyak yang didesekor kerja Banyak yang terdiam seperti ini para kawan Banyak yang loncat-loncat sana kemari Coba kalian perhatikan satu persatu Karena cucak ijo itu Mau dirawat Sebagai manapun Bahkan ada yang Dalam arti Tidak dirawat pun dia kerja itu ada Karena mentalnya sudah Mapan para kawan Tapi kalau mental yang berbicara Dia mentalnya tidak mental tarung Ibaratnya dia tidak mental factor Mau disetting seperti apapun Namanya mental ya Tetap harus kita melatih Pelan-pelan para kawan Biasanya untuk melatih mental Itu di rumah Itu taruh di tempat yang rame Para kawan Habis itu kalian Dilatih Ketempat Lokasi lomba Meskipun tidak dimainkan para kawan Terus Diberi Kawan partner di rumah Para kawan Yang memang itu istilahnya itu Untulan para kawan Jadi burung itu Lebih mudah dari Burung yang kalian mau dilombakan Kalau lebih ekstrim lagi Di umbaran Kasih burung Pipit para kawan Empret Ibaratnya untuk Biar dikejar sana sini Itu lebih ekstrim Para kawan Tapi Kalau diberi Teman partner di rumah Yang penting dia saling Saut-sautan Untuk pembentukan mental Itu Bisa para kawan Coba kalau Sudah di tiang besi Seperti ini Kadang ada yang Biar Kita tidak Zong Ataupun Burung tetap kerja maksimal Itu mental tetap pengaruh Para kawan Saya menyemak di Berbagai Komentar-komentar Yang Di video-video saya Itu Dengan setelan yang Seperti ini Seperti itu Dengan sudah rawatan Ini itu Jangkriknya sudah Takaran Saya perhatikan itu Sudah benar semua Untuk takaran Tapi Kalau mental burung kalian Memang tidak terbentuk Dan tidak ada Ya harus sabar dulu Para kawan Makanya Di sini Saya mengevaluasi Ataupun Memberikan Masukan Itu Semua butuh Proses para kawan Karena Kalau kita Tidak main Proses Kalau kita Tidak main Beli burung Yang memang Dari nul Yang mending Dalam arti Beli burung Yang sudah Jadi pun Pembentukan mental Tetap selalu Kita jaga Terus para kawan Oleh karena itu Yang kalian Harus Mewaspadai Dan Mengatur Kondisi Cucak hijau Kalian tersebut Itu di mental Dulu Karena Untuk mental Ini Yang harus Memang Benar-benar Kalian Bentuk Dari awal Dulu Jangan mulai Dari settingan Dulu Dalam arti Begini Kalian Membeli Burung Dengan Set rendah Dulu Sesuai Yang Harian Kalian Lakukan Baru Dilombakan Para kawan Jadi nanti Mentalnya Kelihatan Disitu Apakah Dia Di lokasi Lomba Sudah Mau Kuar-kuar Sudah Mau Bunyi Apalagi Sudah Mau Jam Trok Padahal Itu Baru Di Set Rendah Saja Para kawan Apalagi Kalau Kalian Pelihara Dengan Pemahaman Karakter Yang Lebih Jelih Kan Pasti Burung Itu Akan Makin Stabil Dan Bagus Para kawan Yang Sudah Saya Utarakan Di Video Sebelumnya Kalau Yang Mengikuti Channel Saya Mengikuti Video Saya Itu Bisa Kalian Pahami Dengan Detail Para kawan Ya Semoga Yang Melihat Channel Ini Pertama Kali Ya Nanti Bisa Lihat Video Sebelumnya Ataupun Bisa Menunggu Di Video Video Saya Berikutnya Para kawan Makan dari itu Lakukan Dengan Settingan Rendah Dulu Para kawan Tidak Usah Terlalu Tinggi Buah Juga Tidak Usah Diguntakati Pisang Saja Para kawan Dan Untuk Kalau Lebih Bagus Kalian Umbar Para kawan Karena Di Umbaran Itu Juga Melatih Mental Di Samping Itu Juga Menetralisir Pemikaran Dia Para kawan Karena Dia Seperti Di Alam Bebas Seperti Itu Ya Kalau Memang Tidak Punya Umbaran Ya Kalian Bisa Juga Dengan Terapi Latih Di Bikir Jalan Yang Memang Selalu Rame Kalau Waktu Kalian Tidak Ada Ya Buat Jalan Jalan Di Gantangan Itu Kan Bisa Menjadikan Burung Itu Adaptasi Dengan Karakter Mentalnya Para kawan Soalnya Kalau Kita Tidak Dalam Arti Memberikan Ibaratnya Itu Pembentukan Mental Dulu Kalian Setting Mau Bagaimanapun Kalau Mentalnya Dia Jelek Atau Tidak Bagus Ya Tetap Tidak Akan Maksimal Kerjanya Para kawan Selalu Saya Ingatkan Selalu Saya Sarankan Belilah Burung Yang Memang Dari Segi Mental Bagus Dulu Para kawan Kalau Untuk Soal Settingan Ataupun Soal Perawatan Itu Nanti Bisa Sambil Jalan Kalau Menurut Saya Seperti Itu Karena Pola Rawatan Settingan Janggrek Sekian Itu Untuk Menyehatkan Saja Dan Untuk Kesukaan Makannya Dia Itu Apa Itu Aja Untuk Faktor Penunjang Para kawan Tapi Kalau Untuk Mental Itu Sudah Benar-benar Karakter Yang Tidak Bisa Di Ibaratnya Itu Dicari Ataupun Dibentuk Makanya Pembentukannya Kita Harus Sabar Seperti Itu Para kawan Tidak Harus Insta Tapi Kalau Alangkah Baiknya Kita Mendapatkan Mental Yang Sudah Bagus Kan Tidak Dalam Arti Menstabilkannya Saja Para kawan Karena Burung Yang Sekali Lagi Di Bawah Sudah Memang Dia Menampakkan Jati Dirinya Dia Sudah Jam Trop Di Atas Sering Banyak Diamnya Banyak Salto Itu Ya Dari Karakter Mental Itu Tersendiri Burung Bawaannya Para kawan Kalian Mau Disetting Otak Atik Otak Atik Maupun Ya Tidak Akan Ketemu Kalau Dia Mentalnya Sudah Drop Dari Pembentukan Karakternya Dia Belum Terbentuk Para kawan Makanya Sering Banyak Yang Bilang Wah Mentalnya Bagus Masih Pastol Masih Trotol Kadang Ada Yang Seperti Itu Kadang Ada Mentalnya Yang Dia Demam Banggung Di Atas Itu Ada Para kawan Coba Kalian Lihat Lihat Di Sekitaran Gantangan Ada Yang Cucak Ijo Memang Mentalnya Bagus Kadang Ada Yang Mentalnya Gebos Kurang Baik Itu kan Banyak Para kawan Kalau Sudah Mental Berbicara Itu Kita Mau Setting Seperti Apapun Harus Sabar Dulu Para kawan Jangan Terlalu Ambisi Untuk Burung Itu Menjadi Kerja Yang Maksimal Para kawan Soalnya Kalau Mentalnya Dia Bagus Dia Dengan Tipe Hiper Ada Yang Menanyakan Itu Ya Kalau Hiper Ya Seperti Ini Dia Jump Truck Bongkar Sampai Slip Birunya Itu Keluar Istilahnya Ratingnya Itu Keluar Ini Yang Dinamakan Dia Mentalnya Bagus Hipernya Keluar Para kawan Dia Juga Jambul Ngetrok Keluar Seperti Itu Para kawan Kadang Kalau Kita Tidak Memahami Hal Sedetail Itu Ataupun Kita Tidak Memahami Mental Dulu Dan Kalian Langsung Jebret Setting Pasti Onceleng Burung Itu Para kawan Dia Dengan Settingan Tinggi Dia Belum Kondisi Tubuhnya Belum Menerima Pasti Di atas Tiang Besi Kalian Lombakan Ibaratnya Tidak Didorong Dengan Mental Yang Bagus Ya Pasti Naik Turun Loncan Seperti Itu Banyak Yang Ngetem Banyak Problem Di atas Tiang Besi Makanya Setidaknya Itu Menurut Saya Bentuk Mental Dulul Para kawan Ini Yang Benar Benar Sangat Membantu Untuk Kemajuan Cuca Ijo Kalian Para kawan Walaupun Burung Bongkarnya Itu Kurang Maksimal Tapi Kalau Mentalnya Sudah Kelihatan Dia Pasti Jambul Ngetrok Di atas Para kawan Itu Mentalnya Sudah Kelihatan Tinggal Untuk Membentukan Bongkar Isian Dan Tenaga Dia Durasi Itu Step By Step Itu Kita Lakukan Seperti Itu Kalau Kalian Sudah Menemukan Yang Mentalnya Dulu Bagus Tinggal Memoles Sedikit Demi Sedikit Yang Kalian Ibaratnya Itu Setahunya Kalian Enaknya Gimana Ya Dicari Para kawan Oke Terima kasih Selalu Setia Menonton Channel Dian Purwah Hobi Semoga Selalu Bermanfaat Saya Ingatkan Jangan Di Skip Biar Lebih Paham Dan Detail Tentang Video Video Saya Para kawan Selalu Saya Ingatkan Juga Yang Belum Subscribe Kita Silaturuh Subscribe Untuk Seduluran Sa'lawasi Salam Jamdrokmania Salam Bicomanian Nusa Jamdrok Terima kasih telah menonton!